Halo semua, kembali lagi di TH Group Channel. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas next story Agent Ali, yaitu hal yang mungkin terjadi di musim keempat Agent Ali. Seperti biasa, mari kita bahas. Pertama, Tim Ali Setelah berhasil lolos ke dalam dua besar mata arena, Ali dan Alicia seharusnya mereka telah dinaikkan tarafnya ke dalam Agent Senior. Dan dengan proyek rahasia yang dijalankan oleh Ali, sangat mungkin kalau Ali sudah berada di tahap Agent Senior atau malah Agent Mentor. Karena Sweet Satria didesain untuk tubuh ukuran tubuh remaja, dan ini berarti akan ada lompatan waktu ke masa Ali yang sudah remaja. Semoga saja, doa dan harapan kalian untuk Ali menjadi remaja bisa diwujudkan di dalam next story Agent Ali. Selain Ali yang kemungkinan akan menjadi dewasa, sangat mungkin untuk Ali memiliki tim baru di masa mendatang. Sama seperti Agent-Agen Senior lainnya yang tersusun ke dalam empat teratan. Sebagai contoh, kita melihat tim Agent Mentor, terdapat Lian sebagai Neuro. Ali yang sudah masuk ke dalam tahap Agent Senior, sepatutnya juga bisa mendapatkan rekan tim yang sesuai. Bisa jadi, Ali dan Alicia kembali di dalam satu tim, dan ditambah dua Agent Muda yang telah memenangkan arena setelah mereka. Jika kita berteori tanpa memperhentukan karakter baru yang akan muncul, Agent Muda yang berkemungkinan cocok untuk mengisi Inviso adalah Rudy atau Alex, dan untuk kombat, berkemungkinan Rizka atau Iman. Rudy dan Alex adalah dua Agent yang tereliminasi dengan alasan yang bukan karena kesalahan mereka. Namun, karena kecerdasan yang terjadi atas mereka, Rudy memiliki kehebatan yang ia pelajari dari idolanya yaitu Agent Jean, serta kemampuannya yang membuat bisa dibilang sebagai salah satu Agent Muda Inviso terbaik. Alex Walau Alex bukan Agent Inviso yang mudah untuk menyambat atau mengelabui musuh, namun Alex masih memiliki kelebihan di bidang kekuatan dan ketahanan. Dari terasan kombat, Iman dan Rizka memiliki kelebihan mereka masing-masing. Iman yang menguasai bela diri dan gadget yang dapat melumpuhkan lawan di ujung kerudungnya. Rizka yang juga menguasai bela diri silat dan karambit modern miliknya juga menyadikan dirinya kombat yang kuat. Bagaimana nih menurut kalian? Siapa nih yang cocok untuk tim Ali? Ayo tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Tahu tidak ada kabar dari Bapak TH bahwa Balpil akan rilis film panjang pertamanya loh, judulnya Perkasa The Movie. Menurut info yang beredar, akan menceritakan kisah awal Balpil hingga final chapter. Wah, gak nyangka sih animasi lokal bisa sekeran ini? Balpil-Balpil, boleh dong kasih easter eggs buat TH di movie ini? Mungkin dalam bentuk poster atau siaran TV? Mari sama-sama kita tunggu perkasaan The Movie pada Agus 29 datang. Semoga penayangannya bisa kita sambut dengan terbaik. Kedua, Switch Satria. Seperti pembahasan sebelumnya, Switch Satria mungkin akan memiliki kemampuan untuk berada lebih di satu terasan, serta gadget unik di tiap terasannya. Tak hanya bertukar teras, terdapat teori yang menyebutkan kalau Switch Satria mungkin akan memiliki terasan hybrid. Switch, Agent Dayang pernah menyebutkan di akhir musim ketiga, kalau pemindahan Ali ke terasan kombat adalah permulaan. Bisa saja kalau tahapan selanjutnya adalah melatih Ali di terasan lainnya. Switch Satria bisa saja menjadi hal penting di next story Agent Ali. Sama seperti Iris, bisa saja yang kali ini diincar oleh Cero adalah teknologi yang ditanamkan di dalam Switch Satria ini. Bayangkan, jika hal yang sama seperti akhir musim kedua atau pada bagian final movie, Iris Ali berhadapan dengan Iris musuh. Namun kali ini, musuh membawa Satria yang sudah disempurnakan di atas Switch Satrianya Ali. Bagaimana menurut kalian? Ketiga, Datuk Otman. Datuk Bandar, yaitu Datuk Otman, telah kembali ke bangunan perdana setelah sedera dari serangan Miki beberapa waktu yang lalu. Dengan ada lompatan waktu Ali kerem aja, tentu juga banyak hal yang dilakukan oleh Datuk Otman. Bisa saja ia kembali seperti dulu. Fokus kepada yang ia inginkan dan mengejar kemajuan tanpa memikirkan faktor lain. Atau malah, ia sudah jerat dengan kejadian sebelumnya. Cyber Raya telah menjadi lebih baik di bawah kekuasaan Datuk Otman yang baru. Pemerataan hingga pinggiran dan bisa mendahulukan kepentingan yang mendesak. Bagaimana menurut kalian? Keempat, Rizwan. Karakter yang hampir selalu muncul di setiap teori TH. Karena Rizwan memiliki peran yang sangat penting di cerita agent Ali ke depannya. Pada musim ketiga yang lalu, ia telah berusaha memberi tahu agent-agent Mata yang bertemu dengannya bahwa dia bukan bagian dari Numeros. Ia juga berhasil mengalahkan pasukan Numeros di akhir musim ketiga. Namun, akankah Mata langsung percaya dengan hal ini? Akankah Rizwan akan tetap menjadi burunan Mata? Terlepas dari semua itu, Rizwan pasti akan tetap fokus dengan tujuannya untuk menjadi Cero. Ayat tulis pendapat kalian di kolom komentar. Papa Jawa Movie diundur Monsta umumkan pengunduran movie Papa Game On ke Juni 2025. Hal ini dilakukan supaya mendapati libur sekolah yang panjang. Karena pada jadwal awal, yaitu penghujung tahun 2024 yang hanya sekitar satu minggu saja. Dan penonton mungkin kesulitan mencari jadwal yang cocok untuk menonton movie ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini alasannya masuk atau? Among Us Series Game yang mendapatkan kesuksesan semasa pandemi lalu, yaitu Among Us, akan mendapatkan adaptasi menjadi serial animasi. Animasi yang akan mengangkat kisah para kuno luar angkasa yang harus menjalankan tugas. Namun harus terus berhati-hati dengan bahaya yang mengintai. Walau belum ada pengumuman untuk tanggal dan gimana penayangannya, tapi semoga saja animasi Among Us ini bisa mengikuti kesuksesan gamenya dahulu. Minecraft X Netflix Game Minecraft umumkan kerjasamanya dengan Netflix untuk membuat series animasi game kotak-kotak ini. Dikabarkan akan mengangkatkan kisah dan kehidupan di dunia Minecraft. Wah, series ini sepertinya patut untuk ditunggu. Disney Plus Hotstar Gratiskan Streaming Lionel Streaming ini umumkan kalau mereka akan memberikan akses gratis untuk beberapa judul. Seperti series terbaru Monster at Work, Drakor Big Mouse, animasi The Simpsons, dan masing-masing banyak lagi. Ayo nonton sekarang sebelum Disney berubah pikiran. Juki The Movie Focal Pictures umumkan movie keduanya untuk Juki, yaitu si Juki The Movie, Harta Pulau Monyet, yang akan ditayangkan pada 27 Juni ini. Movie ini akan disukseskan dengan nama-nama besar seperti Indro Warpop, Windabat Sudara, Choki, Muslim, Jajami Harja, dan masih banyak lagi. Siapa di sini penggemar kisah si Juki? Hai, jika kalian menyukai video TH kali ini, klik tombol suka. Dan bagikan informasi ini kepada teman-temanmu. Ada lebih banyak teori menarik yang sudah kita bahas. Silahkan kalian pilih di salah satu sisi layar, dan tetaplah menjadi yang terbaik. Saya Arey, bye-bye. Sub indo by broth3rmax